Tidak mau komentar soal Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani Angel Lelga, aku hanya mau fokus kerja aja. Dilansir dari Tribunnews.com, Angel Lelga tak mau banyak memberikan tanggapan terkait kabar Vicky Prasetyo yang akan menikah dengan Kalina Oktarani. Sebelumnya, Kalina Oktarani telah memamerkan surat pengantar nikahnya dengan Vicky Prasetyo yang akan dikelar di Bekasi. Sementara itu, Vicky Prasetyo mengungkapkan alasannya membiarkan Kalina mengurus pernikahannya sendiri. Kan aku lagi live dan alhamdulillah beberapa program aku live, jadi Kalina jalan sendiri, ungkap Vicky Prasetyo mengutip grid.id saat ditemui di Polda Metro Jaya, kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 3 Desember tahun 2020. Aku juga gak tahu kalau ternyata dia ini baru mengurus izin pernikahan ya baru sekarang, jelasnya. Meski tak menemani sang kekasih, Vicky Prasetyo memberikan perkembangan terkait pernikahannya. Vicky Prasetyo menyatakan, lokasi pernikahannya akan dikelar di kota tempat tinggalnya, Bekasi, Jawa Barat. Lantas apa tanggapan Angel Lelga terhadap kabar pernikahan mantan suami Vicky Prasetyo? Dilansir Tribun Jakarta dari program acara Rumpi Trans TV pada Selasa, 8 per 12 Angel Lelga mengaku tak mau ikut campur dengan urusan tersebut. Saat ini Angel hanya ingin fokus untuk bekerja. Managerku sekarang itu lebih tertib dan dia bilang fokus kerja aja deh karena ada beberapa iklan yang harus saya tanggung jawab, ucap Angel Lelga. Angel menilai, kemungkinan Kalina dan Vicky Prasetyo bebas berbicara di depan kamera karena tak ada tanggung jawab pekerjaan. Mungkin mereka bebas bicara dan huru-hara kalau saya itu terikat harus jaga image dari komestik fashion. Saya punya tanggung jawab, jadi manager bilang gak usah bicara macam-macam, imbu Angel Lelga. Tak hanya itu, Angel Lelga juga membantah sikap diamnya terhadap kabar Vicky Prasetyo itu karena tak mau berakhir tragis. Itu fitnah, sekarang aku hanya mau fokus kerja, aku Angel Lelga.